Oke guys, jadi ini dia untuk trailer Update 1.6 Sudah rilis Kita cek dari Yang versi globalnya dulu Untuk bahasanya kita pakai subtitle bahasa Indonesia Yap, ini sudah 10.60 10.80 Dan let's go Iya, ini kostumnya Ikan-ikan itu tidak akan Ledak sendiri Mereka naik Mereka naik debalin Mereka naik debalin Todoko sangat penting bagi saya Saya tidak akan kehilangan Todoking Masa menandu bersama omong-omong Tidak romantik Tidak ada sesuatu yang tidak tahu tentangnya Dan mencoba memiliki berbahaya Tetapi misteri itu semua Mencoba memiliki berbahaya Saya harus membawa Jumpy Jumpy Todoko Awas ya Kumpulan Jangan ngumpul Ini eventnya juga Oh, itu Mereka main timbol Midsummer Island Adventure Untuk ininya sendiri Khususnya sendiri Sepertinya memang cuma Cuman untuk Barbara dan juga Cingo Terus Mereka menunggu Terus Tidak ada 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 bedo disitu jadi host dan kazuha juga disini akan ikut partisipasi di dalam termainannya mantap sekali musiknya like it yang gue sukanya dari kazuha itu adalah slash keduanya guys men itu bikin gue meri ini ngasih anggapnya ketujuh arcan mempunyai kereta sendiri untuk memberikan vision kepada manusia jika benar nampak kancang oh oke 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 jadi untuk menuju ke jadi ini event pertama kita main perahu yang bisa nge-shoot cannon gitu dan untuk rewardnya sendiri ada primoge mirror suite dan lain-lainnya ada crown juga yang bisa kalian dapetin ada katalis bintang 4 yang ini sepertinya cocok banget buat Klee dan juga Yanfei ya dari warnanya pun juga sangat matching dan kalau kalian perhatikan disini sepertinya akan ada prototype juga yang bisa kita dapet dan ada beberapa item baru juga apakah ini yang di bawah itu apaan ya gue gak tau itu coy siap main cannon make ready buyer kalau dari apa yang dibilang kazuha tadi sepertinya emang archon cry archon elektro dan juga kazuha itu lagi cek cok gitu ya ya mungkin salah ya mungkin kenapa si kazuha diasingkan itu ya gara-gara cek cok sama si bal oke ini dia samurai signed to arms dan ini untuk rewardnya ini next event juga kan tapi rewardnya sama semua di bawah tuh oke rewardnya gak keganti di bawah ya nah ini baru keganti ya banyak event yang fun dan juga seru pastinya semoga nanti untuk tantangan ya ini yang kayak binting banget nih pak ini bakal fun banget ya mini-minigames kayak gini tuh yang follow juga nah ini nih semoga challenge untuk untuk ini legend of the vagabond sword ini seru banget dan cukup sulit sih untuk dikelarin ya nah yang jadi pertanyaan ini tuh adalah kostumnya itu berbayar atau enggak tapi dari rumornya katanya berbayar ya guys oke lanjut di trailer Jepang ya kita lihat oke ini untuk voice Jepangnya Jin Dancho enak banget musiknya sama voice Jepangnya ya sebenernya terasa suka banget banget musiknya berpercet oke berangkat katanya ya asik ini main cannon pakai perahu ya serang serang-serang hilicernya bakal lucu itu bakal seru iya kematian depan udah itu sekerumpulan hilicernya saya saranin para hilicernya kalau ketemu yang merah-merah jangan ngumpul ya gue punya Jin gue punya barbara tapi gue pengen barbara sih itu kayak itu ya kayak kostum nevi gitu loh nah ini tadi nih siapa ya kira-kira ini ya ini punya dendam kesumat ya nama keli ini tapi terlalu kelihatan sampai sampai ngutus Magu Kenki itu maybe ya atau ada lain gitu yang diutus ini kan ope nya gue kira tadi salah satu ini adeptus yaksa gitu keren sih susah banget skill-skillnya itu bisa dijadiin skill juga kalian oke, ini dia kazuha nya gua ngebayangin kalo dibawatin anime kazuha ketemu sama ether seru ya dia pake fillet blab men, gua demen juga ultimate burst nya tuh kalau Shichishin yang diri sendiri dari kemungkinan 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 ah, cocok banget sama fokusnya ya guys itu akan mempunyai kemungkinan itu akan mempunyai kemungkinan setiap hari, harusnya maksudnya 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 feelnya mantap banget kalo jepang ya guys Mereka seru lalu keren keren ini dia untuk gameplay kazuha Asik Ya cuma satu karakter doang ya Yang ini ya Cuma satu karakter baru yang akan rilis di update 1.6 Untuk B4 nya gak ada Gak ada karakter baru Tuh Slash yang keduanya bikin merinding Kalau buat saya pribadi guys Keren banget di tengah slash keduanya Dan untuk slash keduanya sendiri itu udah bisa langsung Bereaksi dengan elemental lain ya Wah asli gue pengen banget sama dia nih Yang jadi masalah Saya tuh red off guys di bannernya si ini Di bannernya si Kazuha ya Tapi gue akan coba kumpulin Kumpulin primogen Start dari sekarang buat Kazuha ya Untuk banner kli sendiri gue bakal skip Dia pake fillet block tuh cuy Kalau dari trailernya ya Oke jadi untuk bannernya sendiri nanti pertama Bakal kli dulu Setelah itu baru si Kazuha ya Disini untuk weaponnya Ada sword bintang remat terbaru Dan juga ini ada weapon Yang sangat cocok buat Fizzle ya Gue pernah bahas juga untuk bow yang ini Dan untuk weaponnya sendiri Ini swordnya saudara ama yang itu ya Sama Song of Broken Pais Dan ini dia untuk monster baru Atau musuh baru kita nih guys Iya ini boneka ya Itu dikendaliin dari atas lugu Kira-kira siapa yang kendaliinnya Wow Man Seru-seru-seru Ternyata topeng ya itu dia Kedua sisinya Gue kira shield cuy Ngeri sekali Oh my god man Magu kenki namanya Damn itu ngeri asli skill-skillnya Skillnya awwe parah bro Oke jadi ini event pertama nanti Yang mana kita akan mendapatkan beberapa Oh Kita bisa dapetin nanti katalis ya Ini katalis khusus keli juga nih sepertinya Oke let's see Oh min Yang ini dia tadi ya Kita naik perahu Yo Wah Bakal seru ini Uh Kayaknya kan lebih seru Kalo misalnya Miho itu ngebuat Balepan gitu Balepan perahu seperti ini Di event-event yang ada Lah Staminanya bisa habisi juga Ternyata itu kapal guys Punya stamina cuy Ya kita bisa dapet katalis B4 disini Dan juga Apakah kita bisa dapetin Prototype juga disini Terus ada item Ini musik gitu kali ya Pemutar musik Ada crown juga nanti Yang kita bisa dapetin Buku Talenta Dan lain-lain Ada primujem juga pastinya ya Dan ini gue gak tau Ini apaan nih Kertas apaan yang satu ini Ahli yang ini terlihat seru loh cuy Oh kita bisa ngelempar ini juga ya Ngelempar cannon ya Iya boom boom Dan itu kalo misalnya Staminanya habis gimana Melambat gitu ahli ya Oh Kesempatannya melambat ya Nanti terisi lagi Dan kita bisa boost lagi Kapalnya Perahunya Oh mungkin bakal seru sih Iya itu ya Oh kita langsung di ini ya Dibuang ke atas Oke lah Oh ada yang perisai Ada perisai nya Gimana caranya masukin Perisai angin ya Oh harus ditembak berkali-kali kali ya Iya harus ditembak berkali-kali ya Wah itu ada pusaran air juga disitu guys Ada rintangannya juga ternyata di laut tuh Wah kayaknya bakal seru ya Ngeliatnya Iya gue malah penasaran kira-kira yang ngendaliin dia siapa ya Dia prajurit mati gitu dikendaliin apa boneka dia gitu Man Uff Gila asli skillnya keren-keren loh Ngeri topengnya ya Kayak topeng adeptus tadi si kelas gue liatnya tuh di awal Itu kayaknya mainannya sikli yang kita pake guys Pake nembaknya tuh Tuh Apa sih itu Klee itu emang suka ini ya Ledakan-ledakan ya Bahaya bocahnya Oke jadi emang sepertinya untuk kostumnya sendiri Hanya untuk Barbara dan juga Jin yang tersedia untuk saat ini ya Oh Bentar Ini untuk Barbara sendiri kita bisa dapetin secara gratis apa gimana Ini event kan Oke ini event berikutnya Ini ada banner kartu nama untuk rewardnya ya Primojem juga pasti Oke ini kayak main pinball gitu Sampai dia meledak kali ya Oke Oke gitu doang ya Oh berubah lagi warnanya tuh Yang ini bakal fun sih guys Mini-mini games yang kayak gini yang bikin fun juga nih Waduh ada kling Oh kita bisa co-op ya Kita bisa co-op Oke ini next eventnya lagi Ada hubungannya dengan Hoop flower ya Kalian juga bisa dapetin Primojem Oke jadi seperti ini Oke itu sepertinya difficulty-nya kali ya Tingkat kesulitannya mungkin tuh guys Oke disini kita lawan slime Oke Gue gak ngerti kenapa si ether tadi tuh nembak papan itunya Ini map eventnya apa map baru nanti Ini sebenernya map baru ya guys Hmm kayaknya kita juga bisa pake perahu deh cuy Untuk menyebrang ke pulau sebrang ya Sepertinya ya Ada oceanic juga ada Geofish art Dan untuk banner kartu namanya juga cakep Cute Ya ini event sih Oh disini juga ada karakter yang Di buff gitu Kalo misalnya kalian pake Di masing-masing stage-nya ya Nah kalian juga bisa Pilih tingkat kesulitannya Beragam macam tantangannya juga Kalian bisa pilih Seperti halnya event-event sebelumnya Yang hypostasis itu Semoga ini bakal Menantang sih Untuk eventnya ya Oke disini kita bisa pasang Karakter Oke Jadi karakter yang kita punya Bisa pasang disini ya Itu mungkin maksudnya ya Boleh lah Boleh lah Satu paket dong tamannya Nah asik Kenapa gak sama lantainya aja sekalian itu ya Tapi gue gak begitu tertarik untuk ini sih Gak begitu tertarik sama Tipot saya guys Uh ada Ayaka 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 Untuk Ayaka sendiri Disini tuh nanti dikabarkan Akan rilis di update 1.7 ya guys Semoga aja sih Jadi buat temen-temen yang nungguin Ayaka Sabar dulu aja What happened Ini daerahnya kenapa Gila ngeri banget Wah asli gue panasaran banget sama storynya nih guys Inazuma sepertinya Banyak drama nanti nih Dianzuma nih sepertinya Daerahnya tuh air Pulau kecil Air pulau kecil Ini apaan ma'am ya Lihat itu pohonnya udah kayak fox ya Keliatannya ya Dan ini Desain bangunan dari Region Inazuma Selamat menikmati